Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel InfoGuardKit oke teman-teman di depan saya ada sebuah alat ya teman-teman ini adalah sebuah kit untuk cek fase ya fase speaker ya teman-teman jadi kali ini InfoGuardKit akan berbagi tutorial bagaimana cara merakit ya atau membuat alat cek fase ya fase speaker ya teman-teman oke mungkin bagi teman-teman yang suka sound ini adalah atau yang suka music atau yang berkecimpung di dalam sound system ya mesti mempunyai alat ini ya kegunaan alat ini adalah untuk mengetahui apakah fase speaker itu terbalik atau tidak ya biasanya output speaker itu kan ada plus dan minus ya ya jadi yang terhubung ke speaker itu harus plus plus minus power ke minus speaker ya nah bagaimana jika terbalik ya terbalik itu akan menghasilkan daun speaker nya akan bergerak ke dalam ya bukan bergerak keluar ya teman-teman jadi itu akan membuat catat ke suara juga ya teman-teman oke itu fungsinya ya teman-teman nah sekarang bagaimana cara kita membuatnya ya atau merakitnya nah disini kita ada mempunyai kitnya ini sebagai transmitter dan ini sebagai receiver ya teman-teman ini harus dua ya kita supply baterai menggunakan baterai 9 volt ya yang kita butuhkan nah ini lalu saklar on off batu-batu sudah dan ini boxnya boxnya kita akan menggunakan box X2 ya teman-teman bisa lebih 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 tipis di bawahnya bisa kalau ini agak tebal ya oke terus yang kita butuhkan adalah holoshow ya holoshow untuk melubanginya ya ini holoshow 24 mili ya teman-teman 24 mili untuk melubangin yang ini lubang ini nanti kita akan lepas ininya kita pasang kita ukur-ukur dulu ya ya pos posisinya pasti gimana gitu teman-teman ya oke nanti kita buat dulu lalu kita holokan ya teman-teman kita ukur oke kita ke proses pengeboran dan pembuatan lubang-lubang untuk saklar untuk ini ya teman-teman jack XLR nya oke soket XLR maksudnya ya oke kita buat dulu oke kita lepas dulu ya untuk soket XLR nya ini sudah terlepas kita bolongi ya lalu kita bor lalu lalu kita lihat seperti ini ya seperti ini ya nah oke ini seperti ini ya oke 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 walaupun lubangnya agak sedikit besar ya tapi ya paslah menutup nah menutup kalau dia kalau dia ini nge-press ya kita lubangin di bor nanti dia akan nge-press gak usah dibor juga gak apa-apa sih baut aja langsung bisa tapi nganggang ya kita harus bagaimanapun kita harus buat bor seukuran ini nanti kita coba ya dari dalam posisinya seperti ini ya nah ini bagus tuh pas ya temasnya pas tuh kita tinggal nanti kita tinggal kasih buat disini ya ini lebih bagus lah ya kita boleh kita skrup di dalam aja ya teman-teman nanti kita coba lihat apakah posisi ininya tapi kalau ini di dalam kita harus panjangkan si LED nya ini teman-teman seperti ini ya kan nah kita harus panjangkan si LED nya bisa saja ya tanpa ini kita tanpa kita topet juga bisa ya langsung aja disini seperti ini bisa oke bagusan seperti ini teman-teman ternyata ya pas ya tapi ya harus ini harus lebih panjang si LED nya nanti ya nanti kita coba coba dulu ya nah kita skrup di sini ya kita lubangi tinggal kita buat untuk LED signal dan on nya ya mungkin di bawah sini saja 2 ya nanti kita pakai kabel aja nih supaya panjangnya ya karena tidak bisa kan sampai oke saya buat lubang dulu dan seperti ini ya kita kasih kabel positif negatif positif negatif ya nah seperti ini ini kita akan kita akan terlalu kita akan sambung di sini ya kita sambung dulu sesuai posisinya ya tadi ya teman-teman saya sambung dulu ya nah seperti ini ya teman-teman positif ke positif negatif ke negatif ya jangan sampai salah sambung ya baru kita 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 solder yang ini yang teman-teman masukin lagi ya kita ini pasang saklar tabur disini oke selanjutnya kita pasang switch nya ya kita bor sini, ini kabel switch dua nih, kita solder disini oke, lanjut kita bor dan pasang ya setelah kita pasang ya saklarnya kita bor seperti ini ya, ini jadi kita tinggal pasang baterai nya aja kita akan rakit satu lagi, yang ini ya, omboknya kita rakit dulu ya yang mikrofonnya ini ya kita akan copot ya, nanti kita kasih kabel nanti kita akan berhubung disini, di tengah ya untuk mic nya ini untuk yang led juga kita copot, nanti kita akan pasang bor disini sama seperti yang tadi kita kasih lu kasih kabel apa tidaknya, kita nanti lihat ya oke kita copot ini ini sudah saya buat saklarnya oke, lanjut ya seperti ini ya saya kasih kabel ini tidak saya copot saya kasih kabel disini ya saya kasih lubang disini ya untuk yang mic nya oke, kita rangkai dulu teman-teman sudah jadi ya disini mic nya disini spokonnya ini saya lem tembak ya ini buat baterai nya ini saklarnya dipasang ini depannya seperti ini aja indikator nya udah beres teman-teman seperti itu ya nanti kita pasang baterai-baterai nya seperti ini jadi jadi nanti kita akan pengetesan ya ini sudah jadi ini tuh belum dipasang baterai-baterai aja nanti saya rapihkan dulu ya saya nampil merapi ini nya pasang baterai-baterai nya belum oke saya rapihkan dulu oke selanjutnya kita kasih busa ya atau pelindung aja apa aja untuk pembatas baterai ini saya menggunakan dapron nya perdam suara ya busa apa aja bisa seperti ini nanti si baterai nya disini ya atau di bawah ini gak apa-apa supaya bisa menekan aja sudah jadi langsung kita tutup ya oke nanti saya tunjukkan setelah kita pasang baterai nya nah ini dia teman-teman setelah kita pasang ya baterai nya seperti ini di atas dapron ini lalu kita tutup saja nah seperti ini kita baut dan mur ya eh baut dan mur kita scrub nah seperti ini oke kita scrub dulu ya teman setelah jadi ini ya kita coba tes nyalakan nah ini adalah receiver ya nanti ini kedap-kedip kalau dia hijau berarti speaker nya tidak terbalik ya polarity nya ya teman-teman plus minus nya sama dengan power dan speaker kalau yang merah berarti itu kebalik ya plus minus nya speaker dengan plus minus nya power ya nah coba yang ini yang transmitter nya nah iya kedip-kedip yang hijau nya ini mengeluarkan sinyal ke untuk input mixer atau ke power nya ya nah ini disambungkan ke jack xlr nya ini sambungkan ke input ya input mixer atau input power oke nanti kita akan coba sekian dulu tutorial dari info gotcat jika video ini bermanfaat terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe nya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh